Bantah otak atik HP Aldi Nababan. Inilah klarifikasi Eva Nababan yang dicurigai dalam kematian mahasiswa Bali asal si Borong-Borong. Kematian Aldi Sahilatua Nababan di Bali menyeret nama Eva Nababan. Keluarga curiga Aldi Nababan tidak mengakhiri hidupnya sendiri di dalam kamar kos, karena ada sejumlah fakta yang mengganjal. Polisi pun masih belum bisa mengungkap motif tuasnya mahasiswa Elizabeth Internasional Bali tersebut. Kini, Eva Nababan muncul ke publik setelah penggiringan opini di media sosial yang menyudutkan dirinya terlibat dalam kematian pemuda asal si Borong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara tersebut. Eva Nababan pun dituding mengotak atik HP Aldi Nababan saat ditemukan di TKP oleh Mona Lisa, kakak kandung Aldi Nababan. Eva Nababan kini menyatakan dirinya sama sekali tidak mengotak atik HP Aldi Nababan. Klarifikasi soal handphone, banyak yang menggiring opini, bahkan statement dari Mona sendiri, ngomong bahwa saya yang pegang HP dari Aldi. Itu tidak benar. Handphone itu sudah dipegang oleh pihak kepolisian, ujar Eva Nababan, dikutip dari kanal YouTube Insert Live. Dirinya berujar bisa memegang ponsel milik Aldi Nababan yang ditemukan di TKP setelah polisi meminta dirinya untuk membantu menerjemahkan pesan berbahasa Batak yang ada di ponsel tersebut. Posisi HP tersebut ada di meja polisi, diminta untuk diterjemahkan. Karena di HP milik Aldi, ada beberapa catatan yang itu disampaikan kepada orang tuanya, ke Mona juga ada menyampaikan pesan, begitu juga ke teman-temannya. Tapi ada satu pesan, yang itu berbahasa Batak, kata dia. Diketahui, sebuah petunjuk terkait kematian mahasiswa di Bali kembali di kantongi polisi. Terkini terkuak pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Aldi Sahilatua Nababan sebelum meninggal diduga karena dibunuh. Tapi, isi pesan terakhir tersebut justru membuat keluarganya bingung. Rupanya pesan terakhir itu ditemukan di ponsel milik Aldi. Total ada tiga pesan yang ditulis oleh Aldi Nababan. Pesan itu ditujukan untuk ibunya, pacarnya dan anak bapak kos. Dari ketiga pesan itu, pesan untuk sang ibu ditulis dalam bahasa Batak. Sementara dua pesan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pihak keluarga pun mengaku kewalahan mengartikan pesan yang ditulis untuk sang ibu. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan mengetahui pesan terakhir itu dari oknum di Bali. Menurutnya, para oknum itu mengirimkan bukti bahwa adiknya bunuh diri. Oknum yang di sana itu senior saya di Udayana, kata Mona Lisa. Menurutnya, para oknum itu memperlihatkan pesan yang ada di ponsel milik Aldi Nababan. Katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, ujarnya. Namun Mona Lisa melihat ada yang janggal dengan isi pesan tersebut. Menurutnya sang adik selama ini fasih dalam bahasa Batak, namun isi pesan yang ditulis Aldi Nababan dalam bahasa Batak itu menurutnya sangat berbeda. Saya tahu persis adik saya itu ketikannya seperti apa, tegas dia. Bahkan menurutnya, teman-teman Aldi yang biasa berkirim pesan dengan almarhum juga meyakini kalau itu bukan ketikan sang adik. Mona Lisa menuturkan, isi pesan itu sulit untuk dimengerti oleh mereka yang merupakan orang Batak. Semua orang Batak di sini untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan, jelasnya.